Kalau untuk saham-sahamnya sendiri, kira-kira saham-saham apa yang bisa kita pantau di pekan ini, Mas Ari? Mengingat kita baru kembali lagi setelah long weekend ya. Silahkan. Ya, untuk minggu ini tuh ada dari sektor gas ya, seperti AGII, terus kemudian ada saham pegas, lalu ada saham seperti CTRA yang ada informasi pagi ini lah banyak naik, kemudian juga ada saham ERA, dan saham-saham lain seperti yang Poultry yang masih tetap WM, UU, Java, dan Cepin gitu, dan saham-saham lainnya. Oke, baik. Mungkin kita bahas sedikit nih, Mas Ari, masing-masing saham ini, untuk range beli dan jualnya seperti apa? Mungkin dari AGII dulu ya? Ya. Untuk AGII, ini kan dia kemarin sempat naik lagi ya, di hari Jumat tanggal 15 April. Ini untuk beli, ini kan kena sudah naik lumayan kemarin, ini mungkin belinya di sekitaran support terdekatnya ya, di area sekitaran 2180, ini kalaupun dia koreksi bisa beli di area 2180 untuk aneka gas industri ini. Untuk resistennya, ini kurang lebih di sekitaran area, kita coba tag dulu. Untuk resisten AGII. Ini kurang lebih dari, artinya kalau kan sekarang kan di harganya 2450 ya, Ini di hari ini, ini harga kemarin dengan harga yang tanggal 14 sama tanggal 15 itu sama posisi harga tertingginya. Nah, kalau pun mau beli, tunggu koreksi dulu di area-area yang saya sebut tadi, di area 2180 untuk resisten sendiri yang paling dekat memang di area hari penutupan kemarin di 2450, kalau pun ada kenaikan lagi kurang lebih sekitar 5% kenaikan ya. Artinya targetnya seperti itu, tetap disclaimer on. Terus saham yang lainnya ada saham... Ada pegas ya. Untuk pegas sendiri, area beli mulai dari area sekitaran harga 1325, ini area beli maksimal di area sekitar 135. Ini untuk pegas. Jadi 1325 sampai dengan 135. Ini area beli maksimal 135. Untuk target sendiri kurang lebih di area sekitaran 1420 untuk area resisten terdekat pegas. Untuk supportnya, bila saham ini nanti break di area 132, di area 1300 lah, di bawah 1300 untuk supportnya. Terus kemudian ada saham lain seperti... CTRA ya, Ciputra. Nah ini labannya naik, kalau kita lihat dari news CTRA ini labannya melesat sampai 31,6% pada tahun 2021 kemarin. Ini untuk beli, ini area saat ini, ini area beli di 965. Itu maksimal di area 982, ini area belinya. Untuk target sendiri, ini CTRA, ini kurang lebih di area sekitaran... Area 1030 untuk target CTRA sendiri, target pendeknya ya. Terus kemudian ada saham lainnya, itu ada saham ERA. Untuk ERA sendiri, ini juga sekarang di posisi area beli di 540. Mulai dari area 535 sampai 540. Untuk target sendiri kurang lebih sekitaran area... Area terdekat ini di area sekitaran... 565. 565 untuk ERA, targetnya. Untuk supportnya di bawah area 530 untuk ERA. Ada lagi yang menarik nih Mas Har terkait dengan sektor poultry yang tadi disebutkan juga. Karena banyak juga pertanyaan nih, ini sudah Ramadan sudah lebih dari setengah. Tapi sektor ayam-ayaman masih cenderung tertekan nih. Nah kalau dari Mas Hari, gimana nih terkait dengan sektor poultry ini? Ya memang dari newsnya sih sebenarnya belum ada... Artinya untuk daerah kita sendiri saja ya. Itu belum ada... Dari daerah Sulawesi belum ada kenaikan harga... Harga daripada ayam juga ya untuk saat ini di market. Jadi kalau umpamanya mau dibeli... Ini kalau katakanlah seperti Java ini bisa di koleksi ya. Koleksi buy mulai dari area belinya di sekitaran Rp1.550, itu maksimal Rp1.590 harga hari penutupan di tanggal 15 kemarin. Nah ini kenapa? Karena di sini area supportnya. Nanti apabila memang sudah ada news positif untuk di bulan Ramadan ini karena adanya peningkatan daripada permintaan ataupun daripada kenaikan juga harga daripada ayam ini atau dari sektor poultry ini, ini bisa. Artinya kemungkinan ada kenaikan daripada saham ini gitu. Oke, baik. Mungkin sekarang kita jawab-jawab pertanyaan dulu ya Mas Hari. Silahkan teman-teman sobat IDX Ultra maupun sobat RHB yang punya pertanyaan terkait dengan pasar modal. Mungkin masih bingung, masih takut, masih nggak tahu caranya investasi di pasar modal, investasi saham gitu ya. Masih bingung, silahkan boleh masukkan pertanyaannya di kolom komentar maupun question box di kanan bawah. Maupun teman-teman sobat IDX Ultra yang sudah menjadi investor, ada saham-saham yang diincar, ada saham-saham yang sudah dimiliki, boleh juga masukkan pertanyaannya di kolom komentar maupun question box di kanan bawah. Mungkin saya buka dulu dari question box ya. Ada pertanyaan dari toko sepeda kendara ini. Dua-dua saham ini ada Adaro dan PTBA seperti apa nih Mas Hari? Oke, nah ini juga dia udah mulai dua hari ini dia nggak ada kenaikan cukup signifikan untuk saham Adaronya. Untuk belinya kemungkinan bisa nunggu di area bila koreksi ya, di area sekitaran 3,150. Ini area bisa area beli, ini kebetulan juga di sini area supportnya ya. Untuk Adaro sendiri, untuk target kenaikan dari harga 3,150 kurang lebih di area 3,350. Untuk support stop loss-nya kurang lebih di area jika saham ini break daripada 2,980. Ini untuk Adaro. Kemudian ada saham PTBA. Oke, ini AKPTBA juga hampir sama dengan Adaro ya. Belum ada kenaikan yang cukup signifikan selama 2 hari, tanggal 14, tanggal 15. Ini untuk area-area belinya kita bisa masuk apabila saham ini koreksi, kita bisa mulai masuk Siti Beli di area low di tanggal 13 Apil, di sekitaran 3,540. Maksimalnya di sekitaran 3,570. Ini untuk PTBA. Dengan target sendiri kurang lebih di area 3,760. Jadi kita buy on weakness ya. Kemudian untuk stop loss-nya kurang lebih di area sekitaran 3,330. Ini kita untuk PTBA sama Adaro, kita masuk buy on weakness. Oke, baik. Adaro dan PTBA rekomendasinya buy on weakness dengan tadi area yang sudah disebutkan ya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Aziza SR. MPPA, gimana nih MPPA nih Mas Hari? Oke, untuk MPPA sendiri ini cukup menarik ya. Memang dia masih di bawah MA200-nya, tapi ini di atas MA60-nya. Jadi dia cenderung ada sedikit bulis. Memang dari tanggal 18 Maret sampai dengan hari kemarin, tanggal 15, dia ada cenderung setway ya, pergerakan harga sahamnya. Tapi ini masih menarik ya, di volume-nya juga masih cukup bagus. Stokastik dia ada posisi sudah di posisi oversold. Ini juga kemarin ada golden cross di stokastiknya. Untuk target sendiri kita senangnya dari RHB ya, dari tim reset RHB. Untuk MPPA ini kita masih di sekitaran 1.000 lebih. Harganya sekolah saya nggak salah itu di sekitaran 1.200 dari tim reset kita. Untuk MPPA kita masih rekomendasi beli saham ini mulai dari area di sekitaran 3.72 di maksimal 3.86 untuk area-area MPPA ini. Untuk target sendiri, ini kurang lebih di sekitaran, kalau kita lihat nih, terdekat di area-area sekitaran 4.1.16. Ini untuk MPPA. Oke, baik. Target terdekatnya 4.1.16 ya. Itu tadi pertanyaan dari Azizah SR. Selanjutnya kita lihat lagi, nah ini lagi, dari Gunawan Limua nih. Ada tiga saham nih Mas Hari. Ada Ace Hardware, ada Rals, ada TOWR. Oke, bagaimana nih? Oke, untuk saham Azizah juga ini dia udah memang saat ini dia memang ada cenderung naik ya. Volumenya juga kemarin sempat besar, kemudian koreksi. Tapi ini dari MACD-nya dia terlihat, jadi ada bulis ya, dari MACD dia terlihat sinyal bulis. Kemudian saham ini juga terlihat senangnya lagi ada fase akumulasi. Untuk pembelian sendiri mulai dari harga 1.125, maksimal di harga 1.45 atau 1.50, 1.150 itu area maksimal beli. Untuk stop loss-nya kurang lebih di area sekitaran, jika dia breakdown di area harga 1.10.50, ini untuk area stop loss-nya. Nah, untuk target sendiri kurang lebih di sekitaran, terdekatnya di sekitaran, tunggu, saya cek dulu. Ini sekitaran terdekatnya di area sekitar 1.21.15, ini untuk saham Aziz. Untuk target tertingginya itu kurang lebih di area sekitaran 1.2.90. Ya, ini untuk saham Aziz. Kemudian ada saham Ralsia, Ramayana, Lestari, Sentosa, TBK. Untuk ini juga, ini dia cenderung setway. Kalaupun saya sendiri, mungkin saya akan nunggu di area-area beli sekitaran, sekitaran 3, apa nih, sekitaran 7.25. 7.25, itu maksimal di harga 7.55. Jadi 7.25 sampai 7.55, kita buy on weakness. Untuk target area sendiri kurang lebih di sekitaran harga 7.70. Ini untuk Ramayana, ya. Terus kemudian untuk stop loss-nya sendiri kurang lebih di area, ini di bawah area sekitaran harga 6.90. Sorry, 6.80. Ini untuk Ramayana. Nah, kemudian ada saham Tower, ya. Ini saham Tower. Saya coba cekkan dulu. Untuk Tower. Oke, ini Tower dia untuk, kalau kita lihat secara teknikal, dari bulan Januari dia cenderung setway sebenarnya, ya. Dan ini juga di sini terlihat bahwa di area-area sekitaran 1.000 sampai dengan 1.010 merupakan support kuat bagi saham Tower ini. Kalaupun Bapak-Ibu minat beli, ini bisa dicicil beli untuk saham Tower-nya, karena berada di area support, ya. Terkuatnya. Kemudian juga stokastik dia berada di posisi oversold. Kalaupun mau beli, ini beli dari area 1.000 sampai dengan 1.010 maksimal. Targetnya kurang lebih di sekitaran area, sekitaran area 10.75. Ini untuk Tower, Tower terdekatnya. Ya, apakah ada saham lain lagi? Oke, baik. Demikian ya untuk pertanyaan dari Gunawan Limoa. Nah, ini ada pertanyaan yang menarik juga nih dari Asra Salat. Bang, gimana nih Bang kalau average-nya di 2.500? Masih aman atau enggak nih untuk saham Bang? Bang ala dini syariah ya, dia belinya average-nya di 2.500. Oke, berarti ada minus sekitaran 17% lebih ya. Ada 17% lebih. 17% lah itu untuk posisi minusnya, berarti sekitarannya. Ya, untuk ini posisinya bisa kalaupun mau di average, di posisi harga ini, saat ini bisa ya. Saham ini juga sekarang posisinya, artinya penurunannya sudah, kalau kita lihat sebenarnya sudah berada di posisi area-area supportnya. Ini area supportnya mulai dari area 20-30 sampai dengan ini area 21-40 ini merupakan area-area supportnya daripada saham Bang ini, stok akitnya juga sudah mulai posisi over short. Kalaupun mau dibeli ini bisa cekil pelan-pelan, dari area sekitaran 21-40 sampai dengan di area 20-30 gitu. Kalaupun dia koreksi sahamnya, itu untuk Bangnya. Oke, baik. Demikian ya tadi pertanyaan dari Asra Salat, terkait dengan saham Bang. Oke, silahkan ya teman-teman, Sobat ADX Ultra maupun Sobat RHB yang masih punya pertanyaan, boleh masukkan pertanyaannya di kolom komentar maupun question box di kanan bawah. Kita masih punya waktu kurang lebih 5-10 menit lagi untuk berdiskusi dengan teman-teman. Oke, kita lihat lagi. Nah, ini dari Guna Only Moe kembali nih. Analisa BC, prospek dan masuk di harga berapa bagusnya nih untuk saham BC? Oke, saya coba cek dulu. Oke, untuk saham BC sendiri ini untuk trading ya. Trading bisa beli di area sekitaran harga mulai dari 1.335, buy on weakness 1.335, itu di maksimal harga 1.375. Untuk target sendiri kurang lebih di area terdekat nih sekitaran harga 1.450. untuk BC ini. Untuk stop lossnya ini kurang lebih bila saham ini break low di harga 1 April ini sekitaran 30 Maret. Ini di area sekitaran 1.255. 1.250, 1.255 ini merupakan support terdekat atau terkuat untuk bisnis saat ini. Oke, baik. Kita lihat lagi pertanyaannya nih. Oke, dari Dininas. Tadi Mas Hari juga sudah sempat singgung terkait dengan sektor poultry. Dininas mungkin mau tanya kembali nih terkait dengan Cepin dan Java. Tadi Java sepertinya sudah ya? Mungkin bisa dibantu juga? Java sih? Iya, mungkin bisa dibantu untuk Cepin juga nih terkait dengan prospeknya seperti apa nanti untuk Cepin. Iya, kalau kita lihat kan memang sekarang lagi sudah koreksi ya lumayan dari bulan Januari akhir ya sampai dengan hari kemarin tanggal 15. Sekarang harganya di posisi 49.90. Saya coba cek dulu. Ini karena posisi lagi koreksi. Ini untuk area beli sendiri. Ini kalaupun posisi saat ini ya. Kita stokastiknya sebenarnya sudah dibawa, sudah posisi oversold. MACD-nya juga sudah menandakan dia bawa saham ini lagi bulis. Ini kita, kalaupun posisi sekarang ini kalau mau dibeli, ini cicil beli ya. Cicil beli maksimal di harga low yang kemarin ya atau penutupan di tanggal 15 kemarin. Ini untuk saat ini untuk Cepin. Untuk pembeliannya. Untuk target sendiri, ini target terdekat. Target terdekat ini di height-nya, height yang tanggal 15 kemarin. Di sekitaran 5.2.25. Kalau nanti bisa lanjut, kemungkinan bisa ke posisi 5.4.25. Ini untuk saham Cepin. Jadi area-area untuk saat ini itu bisa cicil beli bertahap gitu. Untuk Cepin-nya. Oke, baik. Demikian ya untuk pertanyaan di Ninas. Tadi untuk Javanya sudah kita bahas. Nanti bisa disaksikan ulang. Nyangkut katanya nih di Ninas. Di Javanya Jepin. Saya tinggal lihat. Kalau nyangkut sih posisinya. Artinya selama sahamnya masih hold ya disimpan aja. Nanti kita coba lihat lah. Apakah nanti akan ada imbasnya di bulan Ramadan ini. Saham ini bisa naik atau enggak. Oke, baik. Kita lihat lagi pertanyaannya. Mungkin 2-3 pertanyaan lagi ya. Mas Hari. Nah dari Gunawan Limowa nih. Kalau kita lihat juga di Amerika. Inflasi sudah sangat tinggi. Kira-kira kalau dari Mas Hari ini misal inflasi jadi naik. Kira-kira sektor dan emiten apa nih yang akan diuntungkan? Mas Hari. Untuk sektor ya. Artinya nanti kalau inflasi naik kita mungkin. Artinya saya lebih pilih ke retailnya kayaknya ya. Lebih pilih ke retailnya ya. Untuk saat ini. Kalau untuk. Artinya mungkin untuk saham-saham kayak saham perbankan. Bisa jadi mungkin akan koreksi gitu. Cuma nanti ya kita tinggal lihat lagi. Mana saham-saham yang kira-kira secara teknikal ya. Kalau kita lihat secara teknikal atau secara fundamentalnya. Fundamentalnya bagus. Teknikalnya bagus ya. Bisa kita masuk ke atau memiliki pembelian ke saham-saham tersebut gitu. Oke. Baik. Mungkin satu pertanyaan terakhir ya Mas Hari. Dari toko sepeda kendari ada 2 saham. ADMR dan GZCO. GZCO ya oke. ADMR ya. Ini ADMR sebenarnya ya. Dari IPO sampai dengan hari kemarin tanggal 15 naik ya. Udah lumayan. Ini juga. Tapi sekarang udah mulai cenderung setway ya. Kalau kita lihat ini secara pendek. Beberapa hari dalam seminggu ini sudah cenderung setway. Kalaupun nanti mau dibeli mungkin ya. Trading pendek aja. Target 3% sampai 5%. Terus kemudian jual. Kalaupun jangka panjang saya belum. Belum lihat bagaimana ya. Kalaupun nanti koreksi. Kita bisa mulai beli di area-area sekitaran. Untuk trading pendek. Di area sekitaran ini. 2.630an. 2.630an sampai ke bawah. Ini untuk area-area trading pendek daripada ADMR. Kalaupun untuk posisi saat ini. Saya mungkin buy on witness aja sih. Kalau beli posisi harga sekarang di 2.860an. Saya mungkin agak nunggu aja dulu. Karena saham ini beberapa kali coba naik. Dari tanggal 8 April. Mau coba menembus untuk resistennya. Belum bisa ditembus. Untuk saham ADMR ini. Kemudian ada saham apa tadi mas? GZCO. Untuk saham GZCO gimana nih mas? Oke. Sebenarnya kalau kita lihat daripada. Ini kan dia bergerak di CPO ya. Tidak salah. Ya ini ada kenaikan ya. Daripada CPO. Saham ini bisa. Kalau pun mau dibeli ini bisa. Kalau saya sendiri masih buy on witness. Mulai dari area 200 maksimal 2.24. Untuk target sendiri kurang lebih di sekitaran bila lanjut naik ya. Bila lanjut naik ini di harga tertinggi. Di tanggal 15 kemarin. Area 2.46. Untuk stop lossnya sendiri. Mulai dari pembelian harga 200. Ini kurang lebih di sekitaran area. 1.95 ya. 1.94. Sorry. 1.94. Sampai 1.90 gitu. Area untuk support daripada GZCO ini. Baik. Baik. Sepertinya semua pertanyaan sudah terjawab nih mas Hari. Mungkin terakhir. Bagi teman-teman. Kan kalau kita tahu. Kalau kita baca di berita. Di pekan ini. Akan dibagikan THR nih ya. Sesuatu yang sangat di nanti-nantikan. Dan kita berharap THR ini bisa juga tidak habis begitu saja. Tapi bisa juga menjadi produktif. Dan salah satunya dengan cara berinvestasi nih. Terima kasih.